Halo teman-teman, ini sekarang saya sedang berada di mana ya, di Gombong, ini tepatnya di Jatinegara Ini saya mau melacak dejak Roma ya, Roma itu dulu adalah kabupaten ya, atau kadipaten pada masa kerajaan pajang pada tahun 1570 sekian ya Itu gabungan dari kadipaten kaleng dan kadipaten pesisir selatan ya, nah ini saya mau melacak tapi belum ketemu karena Roma yang dulunya kabupaten sekarang tinggal jadi pedukuan nih Saya mau nanya dulu, tapi karena ini waktunya sudah mepet mau Jumatan, jadi saya mau ke arah waduk Sempor dulu, nanti kita mau cari musjid baru Jumatan Oke teman-teman, ikuti terus trip saya untuk mencari jejak kadipaten Roma Di masa era kerajaan pajang, ini di Kebumen ya, Kebumen Jawa Tengah, bukan di Roma, Itali Oke Itu pegunungan semua ya, itu waduk Sempor berada di sana, kita mau nyari ke sana, nyari musjid, sekalian saya mau mampir ke rumah teman dulu, mau nanya Siapa tahu teman saya, tahu ya, Roma itu di mana Oke, salam satu akta, salam syakir lagi Ini kanan-kiri sama ya Jadi Roma itu dulu adalah hadipaten yang di hadipati pertamanya itu siapa Hadipati siapa ya, saya lupa lah, coba nanti, siapa tahu kalau sudah jalan ingat lagi Tapi masuk wilayah di bawah pemerintahan pajang ya, waktu era Sultan Haji Widjaya atau Jakarta Ini kalau lurus terus jalan ini, kita bisa nyampe ke Banjarnegara ya teman-teman Masuk kawasan wisata wajib beli kartu Kenapa beli kartunya di sini, bukan di tempat di sana langsung ya Nanti kita cari ya, cuma ini karena tanggung mau jembatan ya, karena ini hari Jumat ya teman-teman ya Tidak salah ngambil waktunya ya Nah, ini jalanannya cukup nyaman Terhentikan makam huyud atau makam huyud Mungkin ada kaitannya dengan Kadipaten Roma, nanti kita tahu, kita bisa informasinya nanti Ini jadi ini mungkin nih kalau jalan alternatif ya, kalau dari Kebumen mau ke Banjarnegara ini bisa lewat sini teman-teman Jalanannya Jalanannya Jalanan ya Jalanan ini termasuk kota yang banyak sejarah ya teman-teman Jalanan dari zaman era kerajaan Majapahari Pajang dari zaman kolonial Di sini adalah basis Belanda ya Di Gopong ini ada, dulu ada akademi militer posisi untuk orang-orang Belanda dan Eropa ya Yang lokasinya di benteng Spanjurvik Itu dulu, itu dipakai juga untuk sekolah militer orang-orang Eropa ya Orang-orang Eropa keturunan Itu punya belakangnya ya Jadi sekarang benteng Spanjurvik Sudah jadi tempat kelihatan Terakhir itu dipakai oleh Angkatan Darot ya Sebagai apa namanya Sebagai markas militer ya Sekarang sudah mencari kunci lagi Nah ini jalan menjual dikacampor ya Itu irigasi-irigasi Ini Kenapa dinamakan Waduk Sempor Karena mungkin letaknya di Kecamatan Sempor ya Itu ya tuh Sudah kelihatan tuh Waduknya Tapi ini panas dia Masih panas tuh Banyak itu gue udah panas tapi dia nah mau ini kan desa ada temen tuh di dekat wajib sensor ya kalian mau nanya sama temen nggak tahu ya gimana letak rumah itu ya di pada tanya orang kan ya kalau saya temen kan bisa itu bau apa ini bau dimak oh ya nih itu bajuknya tuh kita mau ambil yang mana tuh waduknya tuh kelihatan tuh nanti kita ambil foto thumbnail yang bagus di sebelah mana ya Oh disini kayaknya keren ini kita ngambil itu dulu mana ini kamera buat ya itu ya itu bendungannya itu udah kelihatan ini bendungannya enggak besar seperti bendungan Jendrasus Dirman ya tapi ini itu irigasi tuh itu kalau pas airnya lagi dibuka ya itu bagus ya ada orang mancing dari situ ya tuh dari mana tuh ngelihas itu tuh tuh ya coba kalau pas itu lagi dibuka ya kayaknya bagus tuh itu untuk membuka itu ya kalau airnya debit airnya tinggi Oh itu ada tempat mancingnya itu ada yang mancing nanti kita ke situlah nanti ya sekarang kita naik dulu tuh bendung sampo o ya 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 saya lihat belok-belok itu masuknya dimana kena ke sini tapi gak lama selamat menikmati 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 selamat menikmati